Di rapat tersebut tidak membahas program, tidak membahas kurikulum, tidak membahas tentang misal capaian pembelajaran, tapi barangkali bisa, Pak, suatu saat rapat di sekolah membahas refleksi mengenai nilai apa yang kita anut besar perwujud nyataan nilai tersebut dalam menjangkau siswa, Pak. Barangkali bisa membantu, Pak, karena hal tersebut juga barangkali yang biasanya kami coba praktekkan untuk merefleksikan bagaimana kami semuanya di satuan pendidikan di mana saya bekerja untuk bisa menghidupi nilai-nilai yang sama sebagai guru maupun tenaga pendidik, Pak. Semoga mau menjawab ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Ibu Tessa. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Kurnia. Baik, di sini kita akan beralih ke penanyaan selanjutnya. Oke, saya akan power hand dulu di sini, Bapak Ibu Guru hebat. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Ini penanyaan terakhir di ruang Zoom ya. Oke, ada gercep sekali. Bapak Acep Andri Jaya Mukti dipercayakan untuk ANIU terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenakan nama saya Tep Andri Jaya Mukti, SPDGR. Yaitu, kebetulan saya bertugas di Papua Pugunungan. Yaitu Papua, di provinsi yang baru, dekat Wamena. Begini, tadi saya mendengarkan beberapa teman-teman itu menanyakan lebih ke soft skill-nya ya. Mungkin siswa begitu. Tapi mungkin di sini saya ingin menanyakan dari segi soft skill-nya. Terutama, jadi kami guru-guru di Papua, di Pugunungan, kita bertugas di pelosok begitu. Itu banyak sekali yang tidak mau meningkatkan pelatihan, pengetahuan. Itu karena alasannya, karena ribet, jauh. Kebetulan kami kan di pelosok itu susah jaringan internet ya. Nah, jadi dari segi hard skill-nya, kalau dari siswanya sih ya berbagai macam karakter tadi ada semua sih. Tapi saya tidak mau bicarakan masalah siswa. Kan kita bagaimana karakter siswa, khususnya di Papua ya. Saya tidak ingin bicarakan itu, tapi dari segi gurunya begitu. Ketika ada pelatihan seperti ini, seperti ini, sering juga saya share ke teman-teman guru di tempat saya bertugas gitu. Di Papua itu banyak yang acu-ta-acu gitu. Acu-ta-acu, sebagian banyak yang acu-ta-acu. Dan juga menunggu instruksi dari dinas pendidikan gitu. Jadi kalau tidak ada informasi misalnya dari pusat ya. Pusat, saya, saya share ke teman-teman di guru. Kita kan ada grup juga, WhatsApp. Itu menunggu, katanya kalau tidak ada dari dinas, apapun pelatihan apa, kita tidak akan, apa namanya, tidak akan ikut itu pelatihan atau kursus atau bagaimana. Padahal kan itu kan penting sekali, ya bukan kita mencari karena selembar sertifikat, bukan ya. Pengetahuan gitu. Jadi gini, kemasalahan yang ada di sekolah saya itu. Kebanyakan teman-teman itu dari segi hard skill-nya, khususnya dari segi apa namanya, tugasnya ya, pelakangan tugasnya gitu. Jadi banyak sekali mereka tidak tahu apa yang akan diberikan atau materi, atau pembelajaran apa yang diberikan kepada siswa di kelas gitu. Karena tidak ada buat RPP, segala macam gitu, karena kita di daerah ya. Jadi, ya kena acus-acus tadi gitu. Dan kemudian, khususnya ini teman-teman yang asli daerah gitu, yang teman-teman asli daerah ya. Banyak yang tidak mengerti. Nah itu, apalagi, karena mereka mau, apa namanya, mau mengucapkan siswa, soft skill-nya ke siswa gitu. Mereka juga tidak tahu bagaimana cara misalnya membuat RPP gitu. Kemudian yang kedua, ini, apa namanya, kurikulum gitu. Nah seringkali kurikulum ini kan kita...